Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat berlangsung sekarang di Mapolda. Kegiatan untuk pelayanan kesehatan diberikan seperti kitan, kemudian donor darah, pelayanan poli umum. Tetapi pada saat ada yang perlu penanganan spesialisasi seperti katarat, bibir sumbing akan ditindaklanjuti. Jadi kegiatan ini tidak hanya hari ini saja, tetapi berkelanjutan terutama yang akan ditindaklanjuti kepada spesialisasi. Yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami R89 di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat beserta semua, TNI dan PEMDA, dalam rangka memberikan manfaat buat sesama dalam program pemerintah, pemulihan ekonomi bisa terjadi cepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kapolda NTB, Pak RZ Joko beserta seluruh jajaran Borkom PEMDA MTB, dan juga TNI Polri yang berada di NTB. Saya kira ini kegiatan yang sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, membantu percepatan ekonomi di wilayah NTB. Ya, ini sebuah langkah yang luar biasa, yang digagas oleh Pak Kapolda beserta jajarannya. Ya, saya pikir ini adalah gambaran bagian dari harapan kita semua, bahwa Polda maupun Polri secara keseluruhan lebih menyapa masyarakat, lebih terbuka dengan masyarakat. Saya terima kasih banyak, terbantu di sini, dan semoga ke depannya lagi, Polda tambah jaya atau sukses bisa melanjutkan acara ini kembali. Terima kasih atas kegiatan ini, sangat membantu sekali kepada masyarakat. Menonjangan polisi merakyat ke depan. Saya banyak mencapkan terima kasih atas kegiatan bakti sosial. Semoga polisi tetap merakyat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton